Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat siang semuanya Mahasiswaku semuanya Semoga kalian semuanya Kabarnya baik-baik saja Yang sudah di Jogja Selamat sudah di Jogja Yang belum di Jogja Tidak usah terburu-buru ya ke Jogja Kalau misalkan Pembelajaran yang luringnya Ataupun yang bendednya Selagi belum ada Teknik pelaksananya seperti apa Di siang hari ini juga Saya selalu berharap Semoga mahasiswaku semuanya Sehat Dijauhkan dari segala musibah Terlebih lagi musibah COVID-19 ini Sebelum saya lanjut Saya berharap ada Paling tidak minimal dua mahasiswa Yang menyalakan mikrofon Saya sih berharapnya Ketua kelas dari PPKN Satu orang Dan ketua kelas dari pendidikan matematika Satu orang Boleh ketua kelasnya Boleh juga tidak Cuman Saya lebih menyarankan kepada ketua kelasnya Kalau di PPKN kan ketua kelasnya Rifki Apakah bisa nyalakan mikrofon Rifki? Ternyata mahasiswanya saja belum join Yang dari pendidikan matematika Via Saya ulangi Saya minta nyalakan mikrofon Silahkan Satu atau dua orang Silahkan Mila Ya Pak gimana? Oh kecil sekali Mila suaranya Mungkin sinyalnya kurang bagus ya Di tempatnya Mila Yang lain aja Mila Ternyata kecil sekali suaranya Silahkan yang lain Tidak usah Tidak usah khawatir Ah nanti bakal ditanya terus Tidak Cuman saya Kalau sendirian ini Ah iya Aman Faizi ya Iya Pak Ya terima kasih Aman Faizi Satu orang lagi dari perwakilan matematika Silahkan Dari pendidikan matematika Sebentar saya cek namanya satu per satu matematika Alvira ini kan matematika belum join ya Atau IU saja IU Kurniasi IU Atau silahkan siapa saja perwakilan matematika satu orang 13 6 Tambah 3 9 49 Halo yang dari matematika belum ada yang join ya Kok belum ada yang komentar Masa saya harus sebut satu per satu Halo yang dari pendidikan matematika Ada Dari 13 Teman-teman matematika belum ada yang join ya Tidak tahu Pak Ini ada Yohana Kalau misalkan Yohana mau nyalakan mikrofon silahkan Yohana Siap Pak Terima kasih Yohana sudah mengambil dari pendidikan matematika Kita lanjut ya Di siang hari ini Saya akan menyampaikan pertama Selamat siang para pemimpin Selamat siang para pemenang Yohana bisa dinyalakan lagi mikrofonnya Iya Pak Tidak berisik kan Iya Pak Kemarin Kemarin diperodi apa Yohana itu Kemarin sih diakultansi Pak Tapi karena ada masalah kemarin itu Makanya masuk di matematika lagi Oke Tidak apa-apa Yohana Soalnya nama Yohana itu Sepertinya pernah kuliah sama saya di Kelas lain Ternyata sekarang belum ditemu di matematika Oke tidak apa-apa Yohana Selamat menikmati ya di pendidikan matematika Iya Pak Yohana dan yang lainnya Siang hari ini Masih dalam mata kuliah ke syarikat islaman Untuk program study PPKN dan matematika Kebetulan pagi hari ini Di semester 2 ini Ada juga ternyata yang veteran Di PPKN ada veteran Lumayan banyak PPKN veterannya Matematika juga ada ternyata veteran Saya berharap Karena ini mata kuliah sifatnya ciri khas Tentunya saya berharap bisa serius Dan syukur-syukur bisa lulus semuanya Siang hari ini Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Pertama kita akan berbicara terkaitan Terkait sebab-sebab berubah nama dari syarikat islam Dari syarikat degang islam menjadi syarikat islam Kedua kita akan berbicara terkait maksud dan tujuan syarikat islam itu berdiri Yang ketiga kita akan berbicara terkait terkait lambang syarikat islam Sebelum saya lanjut Ini yang saya minta nyalakan mikrofon kok menghilang semua ya Sebelum kita melanjutkan kepada materi Kita berdoa bersama-sama Kepada Allah Tuhan yang maesah Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Di persilahkan Berdoa selesai Seperti yang sudah saya sampaikan barusan Siang hari ini kita akan berbicara tiga hal Memang kuliah jam satu ini agak menyita mata ya Apalagi bagi kalian yang baru selesai makan Ya enaknya habis makan ngantuk mungkin hanya sebatas selonjoran Terus lupa lah tidur misalkan Sebelum saya menyampaikan materi silahkan Kalau ada yang mau bertanya Boleh pertanyaan, boleh pernyataan Atau bahkan komentar silahkan Ya Yahya tidak apa-apa Yahya Menyampaikan informasi jaringannya kurang bagus katanya Silahkan kalau ada pertanyaan Boleh pertanyaan, boleh pernyataan Atau bahkan komentar Silahkan sebelum saya lanjut ke materi Gak ada Pak, gak ada, gak ada Gak ada, yang lain mungkin Abu Bakar ada Sepertinya yang barusan ngobrol Abu Bakar kalau suaranya Nah kalau belum ada ya sudah saya lanjut dulu Saya berharap yang menyalakan mikrofon khususnya bisa berkomentar Tidak usah takut saya tanya ya Misalkan saya nanya kepada Johana atau kepada Ahmad Faizi tidak usah takut Yang lain pun boleh menyalakan mikrofon silahkan Namun di rumahnya atau di tempatnya kebetulan tidak berisik Karena kan terbatas kalau harus menyalakan mikrofon semuanya Oke, pertama kita akan berbicara terkait sebab-sebab berubah nama Tentunya tidak mungkin tanpa alasan sebuah organisasi berubah nama Jangankan organisasi manusia pun kan tergantung Atau terkadang ada yang tiba-tiba berubah nama Ya seperti yang sudah viral nih Baru-baru ini yang awalnya siapa? Aprilia menjadi Aprilio misalkan Yang awalnya perempuan menjadi laki-laki Itu kan berubah nama kan tentunya dengan sebab Tidak mungkin asal-asalan tiba-tiba berubah nama Lanjut, untuk syarikat Islam sendiri Tentunya tidak mungkin tanpa sebab Di sini akan saya sampaikan pertama Sebab-sebab berubah nama dari syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam Di sini saya sampaikan Syarikat Islam berubah menjadi syarikat Maaf, syarikat dagang Islam Bermetamorfosis namanya menjadi syarikat Islam Kapan terjadinya? Yakni di 1912 Atas prakarsah Hustokra Aminoto Apa sih alasannya? Yang pertama, di sini saya sampaikan Salah satu alasan berubah nama Karena melihat penderitaan rakyat akibat penindasan Ingat kita berbicara zaman dulu ya Zaman penjajahan Kedua, kekejaman dan pemerasan oleh Belanda yang menjajah Kaum feodal ataupun mereka sebagai kaki tangan Belanda Termasuk mereka yang memiliki kekuasaan Kalau itu yakni Belanda Dan juga yang menjajah atau penjajah Yang keempat Tidak terlepas dengan peraturan-peraturan Yang tidak manusiawi Dan harapannya juga Penghapusan kerja paksa Dari jadi zaman Belanda Kerja paksanya disebut dengan Rodi Terus pas zaman Jepang Kerja paksanya disebut dengan Okomusa Nah di sini juga disampaikan Berusaha dan memberi pertolongan untuk meningkatkan Maaf, untuk meringankan penderitaan Baik penderitaan jasmania Maupun penderitaan rohania Yang terlalu berat dipikul oleh bangsa Indonesia Serta menentang kedoliman Saya berharap ada komentar sebelum saya lanjut Silahkan Silahkan ada komentar Sepertinya belum, Pak Belum ada Ijin bertanya, Pak Silahkan siapa Saya, Pak Siapa Johana, Pak Oh, silahkan Johana Bagaimana Ini, Pak Bisa jelas nggak, Pak Tentang penghapusan kerja paksa Atau roh di itu, Pak Ulangi, Johana Sempat terputus suaranya Bisa minta penjelasan Penghapusan kerja paksa Atau roh di itu, Pak Oke, terima kasih, Johana Terima kasih, Pak Terima kasih, Johana Salah satu alasan Tadi kan saya sampaikan Sebab berubah namanya adalah Salah satunya itu penghapusan kerja paksa Ini kan harapan kita Maaf, maksudnya adalah harapan Siapapun tala itu Ketika dijajah Jadi sudah harapannya kan Sudah tidak ada lagi yang namanya Pekerjaan ataupun kerja paksa Kerja paksa dimaksud disini adalah Mereka bekerja Dengan bayar diupah Diberikan upah yang murah Tapi pekerjaannya misalkan Berat ataupun selangit Yang dimaksud dengan penghapusan kerja paksa Ya tentunya Selagi kita belum merdeka Itu belum bisa dikatakan Dihapuskan Tapi kan harapannya Ada penghapusan Ya 1912 sampai dengan 1945 Kan jangka waktu yang sangat jauh sekali Baru kita merdeka di 1945 Jadi kalau pertanyaannya Johana Apa yang dimaksud dengan penghapusan Itu adalah cita-cita Ya misalkan detailnya Apakah penghapusan sekarang sudah berhasil Tentunya sekarang sudah berhasil Penghapusan kerja rodi Misalkan dari Pemerintah Belanda Kalau itu yang menjajah kita Ada tambahan ya Johana? Iya Pak Berarti sekarang itu Penghapusan kerja paksa Enggak ada lagi ya Pak? Ya kalau kerja paksanya Seperti apa zaman sekarang? Mungkin zaman sekarang Bukan lagi yang namanya rodi Tapi kan mungkin masih ditemukan Di beberapa empat yang Kerjanya berat Tapi Untuk Upahnya misalkan rendah Mungkin masih ada Dan sebagian orang mungkin Mengatakan itu bagian dari Kerja paksa juga mungkin bisa Gitu Johana ada tambahan? Sudah Pak Oke makasih Johana Kita lanjut dulu ya Atau ada yang komentar yang lain silahkan Kita lanjut dulu ya Karena belum ada Kita lanjut Selain itu dalam Pengetahuan keagamaan Masih jauh Dari yang diharapkan Atau disini juga disampaikan Masih jauh dari kata betul Serta harus meninggalkan Dan Harus meninggalkan Dan menjauhi semua perbuatan Dan tindakan-tindakan Yang keliru dalam Menghayati Mengamalkan Dan memahami Ajaran agama Islam Itu sendiri Ini memfokuskan diri Bagi yang beragama Islam Lalu bagaimana Yang tidak beragama Islam Tidak apa-apa ya Pengetahuan itu Harus tahu dari manapun Contohnya Masih ada Faham kelenik Hurafat sirik Yang merusak akidah Itu semua harus Ditinggalkan Dan dibuang Jauh-jauh Maka Hatas prakarsamu Cokro Aminotola Di 1912 Syarikat dagang Islam Berganti nama Menjadi syarikat Islam Mungkin ada yang ingin Didiskusikan Dalam selain ini Silahkan Silahkan Ada komentar Dari 33 mahasiswa Harusnya 49 ya Harusnya 49 D36 Tambah 13 Betul Silahkan Alipudin Silahkan Alipudin Jelaskan lagi Untuk masalah Adanya Faham kelenik Hurafat Sirik Yang merusak akidah Harus ditinggalkan Dan dibuang Jauh-jauh Memahami masalah Kelenik dan Hurafat Memang sudah banyak Dibahas terutama Di Kaum-kaum yang Beraluan Si Apa namanya NU Itu Pak Ya kan Sering jadi Gubilmatika Pada zamannya Cokro Aminotola itu Kira-kira Bentuk apa aja Yang Apa ajaran Apa aja Yang Yang bersifat kelenik Terus hurafat Terus Yang ada sirik Seperti itu loh Pak Mungkin itu Pertanyaan saya Soalnya zaman dulu juga Mbak Simasair Juga sempat menghapuskan Hal-hal seperti itu Memang berbohong Ada ajaran-ajarannya Terima kasih Mas sebelumnya Pak Mas Alipudin Jangan Jangan matikan Mikrofon dulu ya Mas Alipudin Oke Supaya 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 Kan pertanyaan Alipudin Lebih kepada Apakah di zaman-zamannya Syarikat dagang Islam dulu Ada kegiatan seperti ini Misalkan maksudnya Seperti ini adalah Misalkan Misalkan Faham kelenik Atau lain sebagainya Saya yakin Tentunya masih ada Mas Alipudin Atau bahkan Di zaman sekarang pun Mungkin masih ada Di zaman sekarang pun Ya seperti contoh ya Ada pohon besar Atau ada batu besar Kita berikan sesajen Terus kita minta Dan lain sebagainya Namun kan di sisi lain Yang jadi bahan diskusi itu Kebiasaan adalah Menyimpulkan hal Yang sebetulnya itu Tidak terjadi Mas Alipudin Mungkin tahulah Ada beberapa Kelompok orang yang Menyalahkan terkait Diarah kubur Misalkan Karena mereka Memberikan kesimpulan Bahwasannya Orang yang datang Kekuburan itu Minta Apabila kan Kita tidak minta Bagi yang Melakukan jiaroh kubur Jangankan kita Yang di Indonesia Misalkan Menjiaroh kepada Makam-makam wali Misalkan Orang yang naik haji pun Salah satu amalannya Ataupun salah satu Ibadahnya kan Jiaroh ke makamnya Rasulullah Dan siapa Satu lagi Satu lagi Ada satu lagi Sebetulnya Nanti kalau naik Haji Kita lanjut Di contohnya zaman Dulu mungkin Masih ada Mas Alipudin Maksud saya Di zaman dulu Saya yakin ada Karena di zaman Sekarang pun Masih ada Ini lagi-lagi Berbicara Paham klinik Itu kan Banyak sekali Contohnya Kita percaya Terhadap Dukun Kita percaya Terhadap Apa tuh Misalkan Ramalan-ramalan Dan lain sebagainya Misalkan Itu bagian dari Paham klinik Mas Alipudin Mau menambahkan Berarti memang Dari segi Ajarannya Yang dibawa Yang dilarang Sama Sokrat Hindu dan Buddha Yang gampangannya Gini Mas Alipudin Bagi Bagi orang lain Yang misalkan Melakukan Orang meninggal Kan 7 hari Ada tahlil Ada 7 hari Ada 100 hari Ada 1000 hari Dan seterusnya Misalkan Bagian orang kan Ada yang menyalahkan Padahal kan Kalau kita bicara Hal itu Itu adalah Bukan ajaran Islam Yakni itu adalah Budaya Tapi kan kita Tidak mungkin Tiba-tiba Budaya itu Kita hilangkan Kan kita Tidak salah 7 hari Bertemu Silaturahmi Ada makanan Ya makan Kalau tidak Ya tidak Tapi kan kita Intinya Tidak Tidak Apa tuh istilahnya Tidak minta Kepada yang meninggal Ya banyak lagi Mas Alipudin Contoh-contoh lain Ada teman Mas Alipudin Cukup Pak Terima kasih Terima kasih Barusan Sudah raise hand Siapa Muhammad Isro Silahkan Isro Muhammad Isro Maaf Masalah tekan Lagi di jalan ini Pak Oh Ya Tidak apa-apa Kirain Muhammad Isro Mau bertanya Saya lanjut dulu ya Saya lanjut lagi Jadi kesimpulannya Kalau kita berbicara Yang berpaham Klinik Mungkin masih hari ini pun Masih ada Lagi-lagi kan gini Ini bagi mahasiswa yang Ataupun bagi Kami yang beragama Islam Mungkin Bagi mahasiswaku yang lainnya Yang kebetulan Tidak beragama Islam Ya saya yakin Ada paham yang memang Harus dijauhi Tentunya kan saya Tidak bisa menyampaikan Yang dimaksud itu Seperti apa Sebentar saya baca chat dulu Oh iya Alifuddin Alifuddin siapa Muhammad Isro Saya lanjut lagi Salah satu Salah satu alasan Di sini sampaikan Ada lima hal Antara lain Pertama Melebarkan lapangan perjuangan Yang Dijelaskan Atau ditegaskan Dengan tidak terbatas Dalam persoalan Dagang dan Yang pertama dulu Jadi namanya Syarikat dagang Islam Berubah nama menjadi syarikat Islam Itu pertama karena Melebarkan lapangan perjuangan Di sini disampaikan Kalau dalam syarikat dagang Islam Terbatas soal perdagangan Dan agama saja Maka sekarang Wawasan dapat menjangkau Yang lebih luas Yang lebih lain Untuk memperbaiki Masih berakyat Perjuangan untuk Membelakannya berakyat Menegakkan keadilan Menegakkan harkat Dan martabat manusia Sebagai rakyat Dan hidup sejahtera Yaitu sejahtera Lahir dan batin Salah satu hal Salah satu alasan Berubah namanya Pertama Melebarkan sayap Yang kedua Tidak terbatas Hanya persoalan Dagang dan agama saja Di sini juga disampaikan Ketika menjadi Ketika masih menjadi Syarikat dagang Islam Berarti kan hanya dua aspek Yakni Ekonomi Perdagangan Ataupun Islam Ataupun agama Ternyata ketika Berubah nama menjadi Syarikat Islam Justru malah Ruang lingkupnya Masih makin luas Ada politik Ada pendidikan Dan lain sebagainya Termasuk Zaman dulu Syarikat Islam itu Berkeinginan Untuk mendirikan Sekolah-sekolah Partikelir Ataupun Sekolah-sekolah Swasta Karena di zaman dulu Kan ada perbedaan Antara Warga Eropa Ataupun Belanda Dengan sekolah Bumi Putra Yang kaya raya Dan lain sebagainya Itu dibedakan Karena itulah Perpolitikan Pemerintah Belanda Lanjut Emansipasi Atau persamaan hak Dan kedudukan Yang ditambahkan oleh Perbaikan nasib rakyat Sebelum saya lanjut Saya mau bertanya dulu Vivi Vivi Fatmawati Vivi kan sama Ana berdua nih Nama jumnya berdua Vivi Ana Iya Satu orang saja Yang jawab ya Vivi Vivi atau Ana Silahkan yang jawab Yang dimaksud Emansipasi apa Vivi atau Ana Silahkan komentar Vivi Ana Bisa dengar Bisa dengar suara saya Oke Di tempatnya Sela Sinyalnya kurang Bagus Nanti bisa Lihat di Youtube saya Sela Untuk materi Perkuliahannya Kalau jumnya Kurang bagus Vivi sama Ana Malah menghilang Oke lah Saya nanya ke Yohana Bisa didengar Bisa Tadi Tadi gimana Pak Tadi gimana Pak Berarti kan gak dengar Pengertian emansipasi ya Pak Iya Emansipasi Apa Pembebasan Pembahasan Pak Pembahasan Itu adalah Untuk Perempuan Misalkan Emansipasi Wanita Namun Yang dimaksud dengan Emansipasi Saya berbicara baru Emansipasi Wanita loh Jadi kan kita berbicara Kalau emansipasi Wanita itu Yakni Persamaan hak Dan kedudukan Antara laki-laki Dan perempuan Tapi dalam hal yang baik Karena laki-laki Dan perempuan Kan beda Kodratnya Contoh nih Perempuan misalkan Tidak mau hamil Tidak mau melahirkan Tidak mau menyesui Misalkan Itu kan sama dengan Melawan kodrat Itu tidak bisa Melanggar itu Namun yang disampaikan Disini adalah Maksud Emansipasi Itu adalah Persamaan hak Dan kedudukan Wanita dan Laki-laki Dan perempuan Itu Hal yang baik-baik Hal yang baik-baik saja Contoh Perempuan berpolitik Indonesia pernah punya Presiden perempuan Perempuan jadi wanita karir Misalkan Menduduki sebagai Sebuah perusahaan Sebagai direktur Kan sudah biasa Kita sekarang Memfokuskan diri Emansipasi Atau persamaan hak Dan kedudukan Waktu dulu Yang diharapkan oleh Syarikat Islam Yakni adalah Disini sampaikan Jadi zaman dulu itu Dibedakan Oh ini golongan Bangsawan Ini golongan Amtena Ataupun Pamong Praja Ini golongan Pegawai Pemerintah Atau Polskrat Dan lain sebagainya Itu dibedakan Harapan Keumur Syarikat Islam Zaman dulu itu Tidak ada perbedaan Seperti itu Harapannya Semuanya sama Jadi tidak dibedakan Nah kenapa Itu dibedakan Itu dibedakan oleh Bangsa Belanda Karena tujuan mereka Hanya satu Yaitu melakukan Politik Adu domba Harapan Keumur Syarikat Islam Ini dihapuskan Makanya kan Disini juga disampaikan Kendala besar Bagi pemersatu Menuju Menuju Satu bangsa Adalah Adanya perbedaan ini Perbedaan ini kan Yakni Sengaja dibuat Maka Syarikat Islam Menuntut adanya Persamaan dan Persaudara khususnya Nasi berakyat Saya lanjut lagi Perubahan nasib berakyat Dilanjutkan Maaf Perubahan perbaikan Nasi berakyat Saya sampaikan Disini juga disampaikan Ini tidak terlalu Pas dengan yang namanya Kaum feudal Siapa sih Yaitu mereka Kakitangan penjajah Kala itu Atau kakitangan Penguasa Kala itu Menindas Dan Menindas Dan memeras Pak Iyat Disini juga disampaikan Harapannya adalah Adanya Harapannya adalah Menghilangkan Ataupun menghapuskan Kerja paksa rodi Kenapa Kerja dibayar murah Ternyata pajak melangit Disini disampaikan Seakan-akan ada peraturan Yang menjerat leher rakyat Dan seterus-seterusnya Harapan ini adalah Untuk memperbaiki Ataupun keinginan Dan memperbaiki Nasib rakyat Menjadi lebih baik Itu empat hal Yang bisa saya sampaikan Terkait alasannya Melebarkan lapang Perbuangan Tidak terbatas Dalam persoalan Daging dan agama Emansipasi Terus perbaikan Nasib rakyat Ada komentar Sebelum saya lanjut Yang terakhir Belum ada komentar Kalau belum ada komentar Saya lanjut dulu Yang kelima Menanggung kebebasan Waktu itu 1912 Jauh sebelum kita Merdeka Yang dimaksud dengan Menuntut kebebasan Disini adalah Hanya satu hal Yakni Menuntut Indonesia Merdeka Karena zaman dulu Yang kebebasan itu Adalah Merdeka Alias tidak dikekang Terus oleh bangsa Belanda Saya bacakan saja Disini disampaikan Karena rakyat Sangat terkekang Dalam segala hal Terutama lilitan Peraturan-peraturan Dan perundang-undangan Penjajah Ruang gerak itu Sangat dibatasi Tidak diperbolehkan Ataupun dilarang Yang namanya Berkumpul Berserikat Berpolitik Itu adalah hal Larangan yang sangat ketat Makanya Bagi kaum penjajah Joko Aminoto Abdul Muis Agus Salim Dan lain sebagainya Itu merupakan ancaman Bagi bangsa Belanda Kenapa? Karena mereka Menuntut kebebasan Yakni menuntut Merdeka Itu adalah Lima hal Ataupun alasan Berubah nama Dari syarikat Dada Islam Menjadi syarikat Islam Jadi untuk Materi yang pertama Sebab-sebab Berubah nama Saya pikir cukup Ada komentar Sebelum saya lanjut Ke yang kedua Silahkan Di tempatnya Yahya juga Sinyalnya kurang bagus Terus Hafizah Oh Lagi tajiah Katanya Ya tajiah Tidak apa-apa Hafizah Nanti yang kurang bagus Sinyalnya bisa menyaksikan Di Youtube Silahkan ada yang lain Materi yang kedua Sebelum saya menyampaikan Yang kedua Silahkan Ini yang veteran-veteran Tidak ada komentar Para veteran Biar terkenal Ada komentar Tidak Pak Cukup dulu Pak Belum ada Oke kita lanjut ya Maksud dan tujuan Saya berharap Nanti ada mahasiswa Yang berkenan Membaca ayat Al-Quran nih Dalam surat Surat Al-Imran Ayat 103 Bagi karyan yang santri Harusnya bisa baca Oke yang kedua Kita berbicara terkait Maksud dan tujuan Seperti contoh tadi Di awal nih Sebab berubah nama Misalkan yang awalnya Aprilia menjadi Aprilio Misalkan Itu kan tidak mungkin Tanpa maksud dan tujuan Maksudnya apa Aprilia Menjadi Aprilio Maksudnya pertama karena Yang awalnya perempuan Menjadi laki-laki Misalkan Begitu juga dengan syarikat Islam Meskipun maksud dan tujuan ini Sudah saya sampaikan Pada pertemuan Ketiga minggu kemarin Tapi saya akan menyampaikan Lebih detail Pertama Kalau kita berbicara Maksud dan tujuan Kenapa Organisasi itu semuanya Pasti memiliki maksud dan tujuan Mau besar ataupun kecil Organisasinya Pasti memiliki maksud dan tujuan Karena sebagai apa Sebagai bentuk kerealisasi Dari cita-cita Pendidikan organisasi tersebut Serikat Islam Serikat Islam sebagai organisasi yang bernafaskan Islam Dan bercorak nasional Mendambakan suatu cita-cita yang luhur dan suci Di sini disampaikan Dalam hal agama Bagi mahasiswaku yang Kebetulan tidak beragama Islam Tidak apa-apa Ini tetap sebagai bahan pengetahuan untuk kalian Saya sampaikan aja Yang ketiga kemarin Di sini disampaikan Berpodoman kepada Al-Quran dan Sunnah Terus Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang berdasarkan Pancasila Terus yang nomor dua juga disampaikan Berpodoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang nyata dan seterusnya Karena kalau kita berbicara Sunnah Rasul dan lain sebagainya Kan biasanya muncul dengan kata Bid'ah dan lain sebagainya Biasanya Yang ketiga Berdasarkan prinsip musyawarah untuk mempakat Memelihara dan menumbuhkan rasa saling pengertian Harga menghargai Dengan semua golangan Rasa bangsa dan setanah air Tanpa membedakan Oh ini suku Sunda, Jawa Kusatan Bugis dan lain sebagainya Tanpa harus membedakan Yang keempat Berusaha untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil Dan merata bagi rakyat Indonesia Terus menjadi Yang maha pencipta dan maha pengasih kepada hambanya Itu yang pertama Yang kedua Persatuan umat Ini ada dalam surat Al-Imran ayat 103 Bagi mahasiswaku yang Tahu ayatnya silahkan sampaikan Ahmad Faizi Ahmad Faizi Apakah tahu ayat 103 surat Al-Imran Yang tahu silahkan Mungkin kurang lebih awalnya Wah atasimu bihamlillahi jami'a walata faru' Kayaknya bukan Oke nujul padilah bisa Sampaikan Kalau tahu Al-Imran 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 al-Asyahteraan Bagaimana Ahmad Faizi Betul-betul kan? Coba diturus ya Terima kasih Ahmad Faizi Saya mintakan anak pesantren yang membacakan suratnya Karena kalau anak pesantren tidak bisa baca Quran Tadi juga Mas Ahmad Jani sudah menyampaikan juga terima kasih Saya bacakan saja artinya disini ya Karena saya bukan ahli tafsir ya Saya membacakan artinya Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Disini sampaikan dalam kurung agama Allah Dan janganlah kamu bercerai-berai Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu Dalam artian Masa Jahiliyah Bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadikan kamu karena Nikmat Allah orang-orang yang bersaudara Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk Ini dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 Saya yakin dalam agama apapun yang namanya persatuan dan kesatuan Tentunya diutamakan Begitu juga dalam syarikat Islam Selanjut Tegasnya adalah persatuan dan lain sebagainya Ini sangat gampang diucapkan Namun sangat sulit untuk dilaksanakan Meskipun demikian Tidak boleh putus asa Seberapapun sulitnya Merupakan suatu keharusan Untuk diperjuangkan secara maksimal Ya ini materi untuk kedua ini sudah selesai Maksud dan tujuan sudah selesai Ada komentar silahkan 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 ada komentar Ada komentar silahkan Dari 30 berapa tadi Dari 39 ini kurang 10 orang yang belum join Sebelum 9 mungkin ya Karena Vivi sama anak Dari 38 ada yang mau komentar? Belum ada komentar? Belum ada Pak Belum ada Lanjut ke yang ketiga Untuk yang ketiga Kita akan berbicara terkait Lambang syarikat Islam Ini sebetulnya materi Harusnya saya sampaikan Untuk pertemuan pas ke UTS Tapi tidak apa-apa Sebelum saya lanjut Mudah-mudahan di sini Mayoritas mahasiswa yang pernah ikut OSPEC Kenapa? Karena paling tidak Kalau mahasiswa pernah ikutan sejenisnya OSPEC Seperti OSPEC meskipun daring Ketika saya bertanya Langkah Sementara Sementara Sinyal di tempat saya kurang bagus Mudah-mudahan Tampil Sementara Saya masih putus-putus? Yohana? Iya, Pak. Apakah suara saya putus-putus? Sudah bagus, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Yohana, kemarin ikutan OSPEC nggak ya? Ikut, Pak, tapi melalui Zoom. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa komentar ya yang kebetulan ikut OSPEC, yang tidak ikut OSPEC juga, misalkan bisa jawab, tidak apa-apa. Ke yang nomor tiga, kita akan berbicara terkait lambang syarikat Islam. Lanjut ya. Apakah pertanyaan saya adalah yang mana lambang syarikat Islam? Menurut Yohana ini bukan, Yohana. Sudah terlihat gambarnya, Yohana? Belum lihat gambarnya, Pak. Hanya tulisan lambang syarikat Islam. Sudah muncul, Pak. Ini bukan syarikat Islam? Bukan, Pak. Ya, Pak. Pak, Yohana yakin kalau ini? Pak. Ya, yakin, Pak. Kenapa alasannya? Itu kan gambar kelinci, Pak. Masa syarikat Islam juga dilambangkan oleh kelinci itu, Pak. Sipul ataupun lambang ataupun gambar. Apa yang mana? Ya, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Bentar ya, mungkin sinyalnya. Ya, Pak. Mana ketat lambak dari maknanya, Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Ya. Saya mau belum bunuh. Paling nyungi, ya, lagi ya. Parangnya putus-putus, Pak. Parangnya putus-putus, Pak. Tentu Presiden. Aduh, bapaknya mana? Itu lambang ke jantanan. Terima kasih, Pak. Halo. Ya, halo, Pak. Sudah terdengar suara saya atau masih putus-putus? Sudah terdengar, Pak. Tadi sekali lagi saya tanya kepada Yohana. Ya, Pak. Dari gambar kelinci, makna... Ya, Pak. Saya harus bertanya kalinya, ya. Ya, Pak. Oke, saya ingin saja. Silahkan ya. Kan gambar... Kan gambar... Gambar tersebut maknanya apa? Tidak... 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 Kita... Silahkan ada yang bisa komentar. Yang kedua, gambar apa nih? Lambang apa nih? Boleh menanyakan, Pak. Silahkan... 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 Mas Ahmad Jani... Mas Ahmad Jani, silahkan. Katanya Mas Ahmad Jani mau nanya. Halo... Halo... Wah, tidak ada yang berkomentar. Ahmad Faiji... Pak... Halo... 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 Mbak Kati... Bintang, nih ya. Ya, Pak. Putus-putus, Mila. Butus... But... 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 Ahmad Faizi iya Pak teman-temannya yang lain yang kebetulan Ahmad Faizi bisa dengar suaranya tolong disampaikan ke saya tadi cuma siapa Ahmad Jani yang mau ya saya bisa dengar secara jelas bisa dengar jelas ya Mas Ahmad Faizi enggak Pak, tadi langsung hilang, enggak ada suaranya itu Pak oh ya halo putus-putus suaranya Pak udah jelas sekarang suaranya Mas Ahmad Jani saya mau tanya itu terkait masalah yang kemarin sempat rame yang jadi penelitiannya Pak Judian, tentang Rektor UIN yang terbaru itu Pak terkait penggolongan organisasi radikal nah disitu disebutkan yang jelas itu satu FPI yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga itu ada syarikat Islam itu bagaimana Pak pendapatnya Pak oke terima kasih komentarnya Mas Ahmad Jani memang betul itu termasuk sangat mengagetkan semua orang itu Mas Jani saya ingin berkomentar sebetulnya lebih panjang dari pertanyaan Mas Ahmad Jani cuman kalau saya komentar saya saya panjangkan karena ini saya sharekan di Youtube khawatirnya nanti jadi multitapsir mudah-mudahan Mas Jani paham yang saya maksud ya siapa gitu dulu ya karena saya khawatir nih ada orang lain yang nonton ya yang kebetulan masuk dalam organisasi tersebut iya gitu ya Mas Jani saya minta maaf Mas Jani ini dimana posisi oh menghilang lagi Mas Jani oke kita lanjut ya kembali ke dalam lambang syarikat Islam tentunya yang gambar pertama kita sepakat ya bukan karena ini adalah gambarnya gambar kelinci konon kelinci itu makna dari kalau laki-laki playboy playboy karena itu betul mungkin sebelumnya pernah memiliki gelar ini Mas Jani jadi tau nih Ahmad Jani enggak Pak sering ditolak dulu Pak oh sering ditolak malah yang kedua bukan ya karena ASEAN itu adalah ya Association of South S S ASEAN Nation ya gambarnya itu dari gambar katanya si Sapuli di dekat katanya yang ketiga lemkari lemkari itu sebetulnya karate kan ada BKC ada INKAY ada lemkari dan lain sebagainya terus bagi mahasiswa aku yang ikutan mapala tentunya kan tau nih mahasiswa kecinta alam yang kelima adalah Muslim Study Center ini UKM ya yang terakhir adalah Logo UCY inilah yang ingin saya tanyakan adalah pertama kita sepakat ya dari enam gambar ini bukan gambar ataupun lambang syarikat Islam namun saya muncul pertanyaan apa yang kalian ketahui dari dua gambar ini karena suara yang paling jelas suaranya Mas Ahmad Jani saya ingin komentar dari Mas Ahmad Jani apa yang mas Ahmad Jani dari dua gambar ini silahkan dari warna Pak mungkin Pak hijau pertama warna betul terus apa lagi bintang bintang apa bintang oke oke kalau saya bertanya lebih spesifik Mas Ahmad Jani yang diketahui oleh Mas Ahmad Jani logo UCY ini yang paling kanan dulu nih logo UCY apa yang Mas Ahmad Jani ketahui dari filosofisnya silahkan bintang itu kalau gak salah kejayaan oke terus hijau apa ya kedamaian apa ya gitu Pak terus apa lagi kalau yang buku dan menulis itu kan simbol dari pendidikan oke terus apa lagi ada gambar paling benar yaitu segi lima segi lima apa ya lima silah oke di dalam kan ada lima lagi nih ada kelopak bunga itu maknanya apa nah itu saya kurang begitu paham kalau yang lima kelopak Pak Mas Jani kemarin ikutan ospek kan ikutan Pak harusnya kan harusnya atau mungkin Mas Ahmad Jani pas gak ikut gak join mungkin nah itu pas sinyalnya kemungkinan sinyalnya pas lagi jadi pas itu gak mengetahui selain Mas Ahmad Jani kalau saya bertanya terkait logo UCY yang misalkan ada yang mau menambahkan kita kan sepakat setiap gambar kan memiliki makna tadi kelinci dengan playboy dan lain sebagainya ya mungkin perempuan dengan kuku-kuku misalkan nah kembali ke logo UCY ada yang mau komentar menambahkan nih dari statementnya Mas Ahmad Jani tadi silahkan kalian sudah satu semester nih kuliah sudah enam bulan ya paling tidak tahulah makna dari gambar ataupun logo UCY ada yang bisa komentar ini yang dari pendidikan matematika belum ada yang mau komentar ya saya berharap semuanya aktif yang belum saya tanya Hai Kal iya Pak iya Pak yang Hai Kal ketahui dari logo UCY apa saja Hai Kal yang udah disebutin Mas Jani tadi yang cuma saya ketahui Pak yang lainnya belum ada pas soalnya gak tahu itu Mas betul Mas Hai Kal Aminuddin sebelah kanan kan logo UCY sebelah kiri logo Syarikat Islam apa yang Hai Kal ketahui dari logo Syarikat Islam filosofisnya nih tidak usah takut salah sampaikan aja dulu yang bintang itu melambangan yang udah Mas Jani jelasin tadi yaitu kejayaan terus yang ini yang ada huruf hijayahnya itu kayaknya bulan ya Pak ya betul dalam bulan itu bertuliskan apa Hai Kal Allah Allah apa ya itu yang bintang itu yang bintang bintangnya setiap sudutnya bertuliskan lafad Allah ini saya berbicara yang bulan nih bulan tulisannya apa dua kalimat syahadat ya iya Pak jadi Hai Kal mudah-mudah Hai Kal gak keberatan nyalakan mikrofon terus ya karena teman-teman teman-teman yang lain gak tahu kenapa nih pada gak mau menyalakan mikrofon lanjut Hai Kal kalau kita berbicara logo UCI adalah seperti ini kurang lebih keterangannya pertama disini sampaikan segi lima segi lima yang luar nih kan bentuknya segi lima nih melambangkan rukun Islam rukun Islam kan ada lima sahadat sholat sholat puasa puasa jakat aman lagi ya iya Pak terus segi lima yang dalam yang kelopak bunga itu melambangkan Pancasila buku dan pena melambangkan pendidikan bulan dan bintang melambangkan aspirasi syarikat Islam warna dasar hijau melambangkan kesukian warna dasar putih melambangkan kesukian warna hijau melambangkan dasar keislaman ya paling tidak kan kalian kuliah di UCI selesai kuliah paling tidak tahu filosofi logo UCI itu sendiri mungkin kan ada pertanyaan ekstrim boleh gak kalau kita rubah yang mungkin kalau dengan ketentuan tentunya boleh-boleh saja misalkan warna fakultas itu kan ekonomi misalkan kuning dijadikan kuning mungkin boleh-boleh saja FKIP warna warna dasarnya putih misalkan putih dengan hitam mungkin bisa-bisa saja yang penting kan ada aturan yang baku lanjut Haikal ini adalah lambang UCI selanjutnya kita berbicara terkait lambang syarikat Islam bentuknya adalah bulan dan bintang disini disampaikan lambang kebesaran kebesaran syarikat Islam adalah kalimah tawhid atau dua kalimah syahadat yaitu asyaduallah ilahilallah asyaduallah muhammad rasulullah semuanya bertuliskan Arab jadi ini untuk gambar bulan itu bertuliskan dua kalimah syahadat terus sebaliknya ini juga sama dua kalimah syahadat tapi mirrornya ya atau kebalikan teksnya terus yang kedua ya disini disampaikan oke panji kebesaran syarikat Islam warna dasarnya hijau warna dasarnya hijau hijau tua dengan lambang syarikat Islam di tengah-tengahnya yang berwarna pun emas terus sudut ini yang seperti bintang ini masing-masing sudut bertuliskan lafad Allah yang selanjutnya untuk bendera syarikat Islam warnanya hitam tulisannya ataupun teksnya berwarna putih yang terakhir untuk poin A, B, dan C ini semua diatur mungkin di tempat lain logo yang lain ada gambarnya sama tidak lepas kemungkinan filosofisnya berbeda karena masih memiliki aturan masing-masing kurang lebih untuk benderanya adalah seperti ini warnanya warna dasarnya hitam tulisannya putih itu tiga hal yang hari ini sudah kita lalui bersama saya berharap ada komentar silakan silakan ada yang membuat komentar silakan bertanya juga silakan dari 34 mas silakan mas Alipuddin sepertinya suaranya setelah saya melihat dari beberapa pemaparan yang Bapak berikan Pak Cokoramirota ternyata juga dalam menciptakan semacam teologi mungkin Mbak atau landasan berpikir juga lebih kepada yang islamik Islamis nasionalis itu juga ada beberapa yang menjadi pokok landat yang dasarnya itu dari Al-Quran dan Sunnah serta tidak meninggalkan tentang ideologi Pancasila padahal waktu itu memang belum kayaknya belum ada Pancasila di waktu itu tapi sudah menekan-teman tentang kemasyarakatan tentang kebersamaan tentang royo itu kerennya seperti itu yang mungkin itu juga dijiplak sama gagas saya Soekarno yang mungkin itu dan pertanyaannya kemarin yang sempat dibahas di grup grup chat kemarin Mas Jani kalau nggak salah yang tanya kenapa S itu nggak sebesar kayak NU dan Muhammadiyah yang sekarang terus yang terjawab pun kemarin kayak afdeling itu juga belum ada pemaparan secara meluas tau Makanya itu ya betul Mas Alifuddin pertama tadi kalau kita berbicara Pancasila tentunya waktu itu belum ada pertanyaan Mas Jani juga memang ini bagus sekali kenapa kok tidak bisa sebesar itu misalkan tidak sebesar NU dan Muhammadiyah ya lagi-lagi kan ini kan pernah saya sampaikan misalkan Muhammadiyah contoh di Jogja terkenal dengan UMY dengan UAD kenapa karena organisasinya hanya satu ini Muhammadiyah ya NU misalkan di Jogja sudah ada kuno ya Universitas Senatul Ulama karena dimanapun NU hanya satu Muhammadiyah hanya satu Muhammadiyah satu NU juga satu tapi kalau kita berbicara syarikat Islam ada yang namanya PSII maaf saya ulangi ada yang namanya SII Syarikat Islam Indonesia ada juga yang namanya SI nah ini beda ketua beda kepengurusan mungkin inilah salah satu hal yang tidak menjadikan besar terlalu membesarkan konflik misalkan ya harapannya sih semuanya kan bisa sebesar NU dan Muhammadiyah misalkan kurang lebih komentar saya seperti itu Mas Alifuddin atau mungkin Mas Jani mau menambahkan dari pertanyaan yang sudah dilontarkan minggu kemarin silahkan Thomas Alifuddin atau yang lainnya membutuhkan komentar silahkan mungkin ini Pak hal-hal yang lebih mendasar mungkin ya mungkin karena watak dasarnya juga mungkin ya itu tadi karena memang sepanjang sejarah SI kan memang ganti-ganti nama dan lain sebagainya gitu mungkin watak dasarnya disitu kemudian yang kedua mungkin dari segi SDM-nya mungkin Pak corak pemikirannya karena saya sendiri jujur terkait syarikat Islam termasuk pengurus-pengurusnya sama sekali belum paham gitu jadi itu saya cuma memaparkan kemungkinan-kemungkinan saja terima kasih Mas Ahmad Jani saya merasa siang hari ini kita perkuliahan kurang hidup nih saya coba bertanya kepada ketua kelas Rifki 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 Harianto belum ada komentar dari pendidikan matematika Oke Pia juga belum hadir ini Rifki saya berharap sekali lagi tolong nyalakan mikrofon satu perwakilan dari PPKN satu perwakilan dari pendidikan matematika tolong segera Rifki bisa dengar suara saya G Pak bisa untuk perwakilan dari prodi PPKN siapa ya bisa wakilnya satu orang dari PPKN sudah Pak saya dari PM yang belum saya dari pendidikan matematika silahkan halo dari pendidikan matematika mau sampai kapan nih gak mau komentar halo harus saya sebutkan satu per satu dari 13 apa-apa saya sebutkan selera rahmawati komentar ayo purniasi iya Pak kenapa kok tidak mau berkomentar ada ada adik suaranya suaranya rame Pak oh gitu iya tapi sekarang gak kedengeran rame kok yuk baru aneng yuk ayo saya minta tolong jadi kan matematika dari tadi belum ada yang berkenan menyalakan mikrofon jadi kan saya sampaikan kalau tidak berisik tolong nyalakan mikrofon dan kalau misalkan berisik kan bisa ngetik di kotak seti mohon maaf di tempat saya berisik ayo bisa masih menyalakan mikrofon yuk iya Pak Ritki masih menyalakan mikrofon masih Pak saya berharap minggu depan kita kuliahnya diskusi kenapa kok saya berharap diskusi karena saya merasa pagi HSI yang hari ini kuliah kita boleh kurang hidup makanya saya berharap minggu depan kita diskusi saya untuk modal diskusi hanya memerlukan lima kelompok jadi kalian bisa berkomunikasi dengan bagus supaya mendapatkan lima kelompok jadi mahasiswa PPKN itu semuanya ada sebentar biar tidak salah ya ada 36 mahasiswa PPKN ada 36 terus mahasiswa pendidikan matematika ada 13 orang jadi totalnya itu ada 49 kalau misalkan 49 saya berharapkan dibuatkan lima kelompok berarti kan sekitar sembilan orang ya sembilan orang berarti kan empat kelompok satu maaf sepuluh gimana sih yuk ngitungnya ayo saya bingung yuk empat kelompok sepuluh orang satu kelompok sembilan orang mak maksud saya seperti itu ya maksud saya seperti itu berarti kan satu kelompok sepuluh orang eh betul yuk eh satu kelompok sembilan orang ya empat kelompok sepuluh orang gitu yuk iya pak oke jadi kalian bisa berdiskusi secara baik saya berikan kesempatan di zoom ini jadi saya mengisi materi tidak full tapi saya berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi yang pasti minggu depan tentunya sebelum hari Senin saya sudah menerima nama-namanya misalkan kelompok satu sekian orang kelompok dua sekian orang dan seterusnya harapan saya adalah yang PPKN mau berbaur dengan pendidikan matematika yang pendidikan matematika pun harus berbaur dengan PPKN karena terkait perkuliahannya ini kan saya sampaikan pernah saya sampaikan kalau misalkan kalian ingin kuliahnya luring ataupun di kelas saya tidak masalah namun bagi teman kalian yang di luar sana tetap harus menggunakan zoom paham ya jadi luring pun sudah boleh jadi pahami Rifti sama Ayu ya pak bisa tapi nanti teknis diskusinya bagaimana pak karena kalian kalian sudah pada gede nih kalian sudah pada gede jadi perkuliahannya saya selesaikan dulu saya stop dulu setelah itu kalian silahkan berdiskusi dengan baik di zoom ini setelah selesai diskusi pembicaraannya bisa keluar keluar kalian masing-masing bisa dipahami ya kalau misalkan sudah bisa dipahami sekali lagi saya berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi di dalam zoom ini jadikanlah momen untuk diskusi secara baik empat kelompok sepuluh mahasiswa satu kelompok sembilan mahasiswa tadi kan sudah saya sampaikan semuanya empat puluh sembilan jadi teknisnya adalah kalian silahkan berdiskusi secara baik tentunya harapan saya ada kesepakatan bersama seperti itu dulu ya di siang hari ini kita kuliahnya kita akhiri dulu karena kalian mau berdiskusi minggu depan kita akan berdiskusi dengan tema temanya saya menentukan gitu ya iya pak kita akhiri perkuliahan di siang menjelang sore hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Tuhan Yang Maesha berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan bernua selesai saya berharap kalian berdiskusi secara baik secara bijak dan secukupnya mudah-mudahan langsung bisa mendapatkan kelompok lima kelompok empat kelompok sepuluh orang satu kelompok sembilan orang itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi untuk presensi langsung ngetik nama misalkan satu Ripsi Haryanto PTKN diskusi setelah diskusi selesai bisa keluar bisa keluar masing-masing itu saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat sore silahkan selamat berdiskusi baik baik Terima kasih.